Setelah buron 10 hari, pelaku pembunuhan dan mutilasi wanita hamil di Cikupatanggerang ditangkap polisi di Surabaya, Jawa Timur. KSM alias Agus ditangkap di rumah makan tanpa perlawanan dan langsung diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa. Sementara keluarga korban mendesak agar pelaku dihukum mati. Setelah melakukan pelarian selama 10 hari, pelaku pembunuhan dan mutilasi wanita hamil di Cikupatanggerang, Banten ditangkap Polda Metro Jaya dan Polda Catim di salah satu rumah makan padang di Jalan Mastrip, Karang, Tilang, Surabaya, Rabu Malam. Tiba di Jakarta, pelaku langsung dibawa petugas menuju Polda Metro untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Pelaku KSM alias Agus alias Petrus ini diburu polisi karena diduga sebagai pembunuh Nur Atika. Selain menangkap pelaku, petugas juga mengamankan teman korban di Jakarta yang diduga turut membantu melakukan aksi tersebut. Dia ditangkap saat sedang bersembunyi ya, dia pernah berada di Surabaya, bekerja di Surabaya, dan dia mendatangi pacarnya lagi yang di Surabaya. Jadi ini orang pacarnya banyak ini ya. Selama melarikan diri dia tidak bekerja kehabisan uang. Di Surabaya berapa langsung? Total di Surabaya 7 hari. Krishna menambahkan Agus memiliki lebih dari satu kekasih. Ia di Surabaya tinggal bersama kekasihnya selama 7 hari dan tidak bekerja. Sebelum berhasil menangkap pelaku, polisi melakukan pengejaran ke kota Malang. Namun pelaku berhasil melarikan diri dan lari ke Surabaya. Jenasa Nur Atika warga kampung Narimbang, Pasir Rangkas, Bitung berada di ruang jenasa RSUD Tanggerang, Banten. Hingga kini bagian kaki wanita hamil korban mutilasi itu belum ditemukan. Sementara ibu korban, Ida tak kuasa menahan tangis. Dirinya tidak menyangka jika tulang punggung keluarga itu kembali ke sang maha cipta dengan cara yang tidak wajar. Sebelum korban tewas, ibu korban sempat merasakan firasat dengan jatuhnya foto korban hingga tiga kali. Ibu korban sempat menelpon korban, namun tidak bisa dihubungi. Dengan meninggalnya korban, pihak keluarga mengaku tidak menerima perlakuan suami sirih korban bernama Agus. Pihak keluarga berharap agar pihak berwajib menghukum mati sang penjaga anak mereka. Keluarga berharap agar pihak terkait segera memulangkan jasad korban ke rumah mereka. Keluarga sudah menyiapkan segala sesuatunya termasuk pemakaman korban. Tim Liputan, MNC Media Jakarta dan Lebak, Banten. Terima kasih telah menonton!